Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gezia Pada kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara mencangkok beringin iprit dengan menggunakan media yang sangat mudah tanpa menggunakan media tanah kali ini saya menggunakan dengan kokopit kokopit ini adalah serabut kelapa atau sisa dari serabut kelapa kokopit ini caranya seperti ini yaitu di air agar basah kemudian baru ditempelkan ke dalam batang yang sudah di kupas kulitnya ingin tahu lebih jelas bagaimana sih cara mencangkok beringin iprit ini dengan menggunakan media kokopit untuk lebih jelasnya ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gerai Gezia untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mencangkok beringin iprit ini antara lain yaitu satu cutter kemudian ini gergaji kecil khusus untuk mencangkok kemudian plastik kemudian ini tali rampia kemudian selanjutnya yaitu untuk media cangkok sendiri ini menggunakan kokopit kokopit ini adalah serabut kelapa tapi bukan serabutnya jadi ini adalah butiran-butiran kecil bekas dari serabut kelapa dimana serabut kelapa tersebut yaitu dulunya digunakan untuk membuat sapu nah ketika membuat sapu serabut kelapa tersebut kan dipukul jadi ini adalah siset dari serabut kelapa daripada ini dibuang atau dipakar saya manfaatkan untuk mencangkok beringin iprit tapi bukan hanya beringin iprit saja yang bisa dicangkok untuk media kokopit ini pohon lain pun juga bisa tapi kali ini saya akan berbagi yaitu cara mencangkok beringin iprit dengan menggunakan media kokopit sahabat gerai guys ya kenapa saya mencangkok beringin iprit ini tidak dengan menggunakan sistem setek karena kalau sistem setek tersendiri untuk akarnya itu biasanya tidak berputar atau tidak memutar penuh tapi jika dengan cangkok ini nanti akarnya akan banyak atau penuh dan akan lebih baik untuk pertumbuhan beringin iprit ini nah ini yang akan saya cangkok ini adalah beringin ini nanti dengan menggunakan media kokopit sahabat gerai guys ya ini contohnya adalah batang beringin iprit nah ini yang akan dicangkok pilih batang yang besar atau batang yang tua dan kita sayat kulitnya ini caranya seperti pada video berikut ini yaitu kali ini saya menggunakan cutter untuk jarak ini sendiri ini kurang lebih 2,5 cm nah kenapa saya menggunakan sistem cangkok tidak menggunakan sistem setek padahal pohon beringin ini juga bisa digunakan dengan cara setek tapi kali ini saya menggunakan cangkok karena untuk cangkok sendiri ini nanti akan menghasilkan akar yang banyak jadi akan banyak memutar banyak berbeda dengan sistem setek dan untuk sistem setek sendiri resiko matinya itu lebih besar terlibat dengan sistem cangkok ini kalau sistem cangkok kalau ketika kita mencangkoknya betul nanti untuk kemungkinan hidupnya lebih besar kemudian ini setelah kulitnya sudah disayat atau dikupas ini langkah selanjutnya adalah kambiumnya kita buang atau getah yang menempel pada batang beringin iprit ini kita buang caranya yaitu dengan disisik atau dikrok dengan menggunakan cutter dan perlu sahabat gerai ga saya ketahui bahwa cutter ini ketika kita menggunakan untuk mencangkok diusahakan cutternya adalah steril jangan pukas dari motong daging pukas dari motong tempe tahu dan lainnya ingat jadi untuk cutternya itu harus steril nah ini sudah dikupas setelah selanjutnya adalah kita langsung menempelkan yaitu media cangkok kemudian kita siapkan air di dalam ember dan tambahkan kokopit kokopit terbuat dari serbuk serabut kelapa tak hanya tanah yang bisa diandalkan sebagai media tanam tapi kokopit juga bisa digunakan untuk media tanam kokopit termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat organik kemudian kokopit yang sudah kita rendam ke dalam air kita masukkan ke dalam plastik selamat menikmati 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 Yang umurnya 2 minggu atau 14 hari ini, ini akarnya sudah banyak sekali dan ini bisa langsung dipindahkan ke media tanam, polybag atau pot yang lebih besar lagi. Nah kalau yang ini, ini untuk mencak potnya ini baru 10 hari, ini 10 hari akarnya juga sudah banyak sekali. Kemudian yang ini, yang ini ya, itu akarnya bisa dilihat ini seperti mie, seperti mie ya, banyak sekali. Ini umurnya berapa hari? Ini 2 minggu ya, 2 minggu atau 14 hari dan ini nyangkoknya juga sama, yaitu dengan menggunakan kokopit tanpa menggunakan media tanah atau tanah liat, tanahnya menggunakan kokopit, kemudian plastik. Nah ini adalah peringin yang sudah dicangkok dengan sangat mudah sekali. Nah ini sahabat Gerai Gasia, kemudian setelah akarnya sudah tumbuh, langkah selanjutnya adalah kita potong, kemudian kita pindahkan ke media yang lebih besar lagi. Nah ini. Terus ikuti video selanjutnya ya, sahabat Gerai Gasia, nanti akan saya pindahkan ke media pot yang lebih besar. Sahabat Gerai Gasia, kemudian setelah pohon beringin ini sudah dicangkok, dan selanjutnya ini sudah saya potong, ini langkah selanjutnya adalah saya tanam dengan menggunakan pot plastik. Ini adalah pot plastik untuk media tanam, dan jangan lupa untuk pot plastik ini di bawahnya kita lubangi. Tujuannya adalah untuk drainase air, sehingga nanti ketika beringin ini ditanam, ketika disiram, airnya tidak ngecembung atau banyak, sehingga jika ngecembung atau airnya becak atau tanah ini becak media tanamnya, nanti beringin ibrit ini bisa mati atau bisa bubur. Jadi usahakan jangan sampai ketika ditanam, untuk media tanamnya ngecembung atau becak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah media pot ini sudah kita lubangi, selanjutnya adalah untuk tanah kita tambahkan ke dalam pot. Untuk media tanam sendiri ini, itu terdiri dari kokopat, kemudian tanah, kemudian arang, kemudian sekam. Dicampur merata, kemudian selanjutnya yaitu untuk ini setelah tanahnya sudah kita masukkan, atau media tanam sudah masukkan ke pot, selanjutnya ini untuk beringin ibritnya kita tanam. Tapi jangan lupa sebelum kita tanam, ini untuk plastiknya kita lepas dahulu. Kita lepas talinya, kemudian selanjutnya ini. Untuk usahakan kita harus hati-hati. jangan sampai terburu-buru ini karena jika terburu-buru ini bisa mengakibatkan, yaitu untuk akarnya bisa terputus. Jadi harus hati-hati, jangan sampai akarnya terputus. Seperti ini ya, ini kalau kita buru-buru ini bisa seperti ini terputus. Nah ini masih banyak akarnya. Kemudian selanjutnya, yaitu kita tanam ke dalam media pot. Kemudian kita tambahkan kembali. Kemudian kita padatkan. kita padatkan media tanamnya. sahabat gerai gajah ini beringin ibrit ini sudah saya tanam. ke dalam media yang lebih besar, yaitu dengan media pot. Kemudian selanjutnya, untuk daun ini kita kurangi. Tentuannya adalah mengurangi penguapan pada tanaman beringin ibrit ini. Kita kurangi. Kita potong. Lalu kita buang. Selanjutnya, kita tempatkan di tempat yang sejuk atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian jangan lupa kita sirami setiap pagi atau sore hari agar tanaman beringin ibrit ini cepat tumbuh. Demikian video kali ini, yaitu cara menanam tanaman beringin ibrit ini, yaitu dengan cara cangkok. dengan cara cangkok dengan menggunakan media kokopat atau serbuk dari kulit kelapa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam berikutnya. Selamat menikmati.